Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya, Sylvia Rizki Inilah Get News lengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Menetapkan 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Setelah memenuhi syarat verifikasi faktual perbaikan dukungan Keputusan lolosnya pasangan Cagup dan Cawagup NTB ini Disampaikan setelah KPU Nusa Tenggara Barat Melaksanakan rapat kreno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi Setelah sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Melalui jalur perseorangan Ali BD dan Gede Sakti lolos verifikasi faktual Kini Komisi Pemilihan Umum Kembali menetapkan 3 pasangan calon Yakni Suhaili Amin, Ahyar Mori, dan Zulrohmi Yang diusung partai politik lolos setelah memenuhi syarat melalui verifikasi Keputusan lolosnya pasangan Cagup dan Cawagup NTB ini Disampaikan setelah KPU NTB melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Melalui rapat pleno terbuka Telah menetapkan 4 pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Untuk menjadi peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 Selanjutnya bagi pasangan calon yang sudah dinyatakan lolos Untuk mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan KPU NTB Mulai dari pelaksanaan kampanye sampai pelaporan dana kampanye Bagi calon yang masih belum menyerahkan kelengkapan persyaratan KPU meminta untuk secepatnya dilengkapi Seperti pelaporan rekening awal dana kampanye Serta surat pengunduran diri dari anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Luqmanul Hakim, GetTV Baik pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Menghimbau pasangan calon agar segera menetapkan atribut sosialisasi atau kampanye Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat Muhammad Huwailid Usai mengelar rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB di Mataram Setelah empat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Dinyatakan lolos verifikasi dan menjadi pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat Muhammad Huwailid Meminta kepada seluruh pasangan calon untuk segera menertibkan alat sosialisasi atau alat peraga kampanye mereka Bawaslu Nusa Tenggara Barat akan melayangkan surat ke KPU NTB apabila pasangan calon tidak mau menertibkan atribut mereka Bawaslu juga meminta pasangan calon untuk melaporkan setiap aktivitas keuangan pasangan calon Untuk dilaporkan pada rekening khusus dana kampanye dan disampaikan dalam laporan awal dana kampanye dan sebagainya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya pemirsa, kabar baik bagi Anda masyarakat Lombok Utara Kini warga Lombok Utara tidak perlu lagi membayar pajak atau memperpanjang nomor polisi kendaraan Anda ke Lombok Barat Pasalnya, UPTD Samsat Tanjung kini resmi menjadi samsat penuh yang siap melayani kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Utara Jika sebelumnya masyarakat Lombok Utara selalu memperpanjang surat kendaraan ke Lombok Barat Namun kini masyarakat di Kabupaten Tiwuk Tata Tunak tersebut tak perlu capek-capek harus mengurus atau memperpanjang surat kendaraan ke Lombok Barat Pasalnya kini Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki UPTD Samsat yang berlokasi di Tanjung Selain itu masyarakat yang tidak sempat ke samsat juga tidak perlu khawatir Karena 34 petugas samsat siap terjun langsung memberikan pelayanan ke kampung-kampung Dalam memacu kesedaran masyarakat Lombok Utara untuk bayar sepajak Samsat Tanjung juga melakukan sosialisasi ke sekolah, pondok pesantren, dan ke tempat umum Sementara itu pemerintah daerah Lombok Utara meminta agar UPTD Samsat Tanjung Agar selalu memberikan informasi dan pemahaman ke masyarakat untuk sedar pajak dan membayar tepat waktu Kita akan memberikan pelayanan berhubungan kepada masyarakat Khususnya wajib aja ke dalam komentar Karena sebelum pelayanan samsat penuh, kita masih sepatnya pepat Selama saja pasirnya banyak pasir-pasir Kita hanya melayani penyelitian 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 Tapi setelah dilotik mulai saat ini dan seterusnya Kita akan melayani semua jenis penyelitian penyelitian Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GTV Pemirsa, ratusan warga dan wisatawan menghadiri acara Pesta Ponan Sebuah tradisi sedekah bumi masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Pesta Ponan merupakan kegiatan sedekah bumi Yang merupakan budaya suku Sumbawa yang turun-temurun Yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam Sebelum acara ponan atau sedekah bumi dimulai Setiap rumah di tiga desa, yakni desa Malili, desa Potu, dan desa Langas Kecepatan Moyo Hilir memasak makanan yang akan dibawa ke lokasi sedekah bumi atau ponan Aneka makanan dibuat oleh ibu-ibu Khususnya makanan yang direbus dan dibungkus daun pisang Serta menyiapkan aneka buah-buahan hasil bumi warga Pagi harinya ratusan warga dari tiga desa Serta wisatawan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa Berbondong-bondong datang ke lokasi yang bernama ponan Yang dibuat menjadi nama Pesta Sedekah Bumi Setelah berkumpul dan berdoa, warga desa kemudian membagikan dan menghidangkan makanan kepada para tamu Serta pejabat pemerintah yang datang memenuhi undangan Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Abdullah mengatakan Pesta Ponan ini adalah sedekah bumi yang merupakan budaya suku Sumbawa Yang turun-temurun dan sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam Kegiatan ini merupakan kegiatan berdoa bersama kepada Allah Agar tanaman milik warga berupa padi dan perkebunan Bisa tumbuh dengan subur dan hasil panen yang melimpa Pesta Sajiponan juga sebagai bentuk kegiatan untuk ajang silaturahmi warga Kecamatan Moyo Hilir Dina, salah seorang wisatawan mengatakan baru pertama kali melihat langsung Pesta Ponan ini Selain bisa mengetahui budaya asli suku Sumbawa, dirinya yang datang bersama teman-temannya bisa ikut mencuri makanan gratis yang dibagikan panitia Nah setelah semua tamu mendapatkan makanan, kini yang paling ditunggu-tunggu warga dan wisatawan yakni berebut makanan dan buah-buahan di lokasi Aneka makanan dan buah menjadi rebutan pengunjung Yang banyak mendapatkan makanan, kemudian akan membagikan kepada teman-teman yang tidak mendapatkan makanan Sebagian makanan kemudian dimakan di lokasi dan sebagian lainnya dibawa pulang untuk oleh-oleh ke rumah masing-masing Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwa, GAT TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbahari terus informasi terungkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta Facebook GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!